Kedatangan calon wakil presiden Sandiaga Uno disambut hangat Sultan dan kerabat Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam dialognya, bersama Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, Sandi mengungkapkan jika terpilih akan memperjuangkan Sultan Hamid II, yang merupakan perancang lambang burung Garuda mendapat kelepah lawan. Setelah berkunjung ke Istana Kadriah Pontianak, Sandiaga mengunjungi pedagang di kawasan Kapuas Besar. Hampir setiap lorong pasar dimasuki Sandiaga. Ia pun berdialog dengan para pedagang untuk menerima masukan dan keluhan. Di antaranya permasalahan penghasilan pedagang yang menurun akibat naiknya harga bahan pokok. Untuk komoditas itu stabil, harganya harus ada nilai tambah. Itu nanti kita akan lakukan satu langkah-langkah agar deindustrialisasi ini bisa dihentikan dan malah kita bangun sektor manfaat. Nomor dua, kita harus lakukan apa yang disebut sebagai mengamankan pasokan, memastikan rantai disini-disini yang sederhana, terbuka dan berkadilan. Selain itu, Sandi juga menawarkan solusi terkait harga karet yang tidak stabil di Kalimantan Barat. Salah satunya membangun industri olahan berbasis karet. Tim Liputan melaporkan untuk NET.